Assalamualaikum, salam sehat bro ada pertanyaan dari basic tronic dari judulnya aja sebetulnya sudah memahami elektronika, tapi masalah ini ditanya, pertama dia minta diagram, karena tidak mengerti apa yang saya ucapkan kemudian ditanya lagi dengan video yang sama, tapi dengan cara yang berbeda minta diterangkan secara detail dan skematik diagramnya kenapa video ini saya tidak buat skematiknya, karena sederhana, hanya dioda saja oke, akan saya jelaskan mungkin mudah-mudahan dengan cara ini dipahami jadi kita misalkan karena yang bertanya orang luar, jadi exam contoh misalkan router router itu ada PSU misal kemudian router seperti ini, misalkan router 12V jadi yang utama jadi untuk membuat backup seperti ini PSU ini kita tambahkan dioda ke router seperti ini dan ini PSU ingat, ini anoda dan katoda dalam hal ini kalian jangan menggunakan positif negatif tapi anoda katoda karena arus mengalir itu dari potensial yang lebih tinggi ke yang lebih rendah paham ya bro kemudian misalkan ini baterai atau aki bila digunakan sebagai backup jadi tinggal kalian tambah lalu ini digabung tapi skematik ini ada syaratnya atau kondisinya jadi kondisinya agar kedua dioda ini dapat menggantikan fungsinya sebagai relay jadi kondisinya tegangan PSU ini PSU tegangan PSU sama dengan tegangan baterai ditambah tegangan VF dioda jadi tergantung jenis dioda yang kalian gunakan jadi tegangan PSU minimum sama atau lebih besar atau lebih besar atau sama dengan tegangan baterai ditambah VF kemudian contoh lagi eksempel misalkan VF dioda sama dengan saya ambil umumnya saja 0,6 volt maka agar rangkaian ini bekerja maksudnya bekerja itu pada saat mati listrik PSU 0 maka router diambil alih oleh baterai bila listrik menyala kembali tegangan supply diambil alih oleh PSU paham ya bro oke misalkan VF 0,6 jadi V PSU harus lebih besar atau sama dengan minimum V baterai ditambah 0,6 misalkan VPSU ini 12 volt misal maka V baterai ditambah 0,6 V baterai harus lebih kecil dari 12 volt dikurang 0,6 jadi V baterai harus lebih kecil sama dengan 11,4 volt paham ya bro jadi misalkan lagi example lagi misalkan kalian mempunyai tegangan baterai 12 volt ini misalkan V baterai 12 volt maka V PSU harus V PSU harus 12 volt ditambah 0,6 sekitar 12,6 volt paham ya bro jadi tegangan PSU ini harus lebih besar daripada tegangan baterai plus tegangan VF dioda yang digunakan kalau kalian menggunakan dioda skotky tentunya ini sekitar 0,2 0,3 oke saya praktekan ini misalkan misalkan ini PSU oke ini PSU yang ini saya coba kalian perhatikan perhatikan besar arusnya 0,654 ini ini saya misalkan PSU jadi saya pasang di sini di PSU saya contohkan saya matikan mati saya nyalakan nyala saya matikan dahulu kemudian ini saya misalkan baterai saya pasang negatifnya kemudian ini di baterai lihat saya matikan saya nyalakan oke kalian perhatikan ini yang paling penting memang yang jarang dipahami secara teori ini saya nyalakan dan ini saya nyalakan lihat besar arus 0 besar arus maksimum maksudnya maksimum beban kenapa kalian lihat karena ini tegangannya lebih besar ini hanya percobaan dahulu kalian jangan pikirkan ini lihat arusnya sudah terbaca sedikit karena perbedaannya hanya 11,65 ini 11,9 bagaimana agar ini 0 arusnya kita kecilkan saja tegangannya sampai 0 jadi jadi untuk deoda tipe ini tegangan harus berbeda minimum 11,98 dikurang 11,61 itu minimum oke saya coba matikan jadi bila tegangan PSU mati lampu maka beban diambil alih oleh baterai bila ini kita nyalakan maka beban diambil alih oleh PSU paham bro tapi dengan syarat tegangan PSU harus lebih besar untuk dioda ini minimum sebesar 0,3 volt 11,98 dikurang 11,61 dan kalian perhatikan bila terlalu mepet kadang kadang ini masih terbaca besar arus dari baterainya jadi agar amannya kalian buat 0,6 saja oke kemudian akan saya buktikan bila tegangannya sama kalian perhatikan ini memang kalau secara teori rada susah kita harus praktek saja karena itu saya praktek seperti ini jadi kalian perhatikan bila tegangannya sama tapi kalian jangan lupa kalian harus pahami ini dahulu jadi kesimpulannya dua buah dioda ini dapat menggantikan relay pada backup seperti ini dengan syarat tegangan PSU harus lebih besar minimum tegangan baterai yang digunakan plus tegangan VF Bila kalian sudah memahami akan saya buktikan bila tegangannya sama oke jadi ini saya coba naikkan kalian perhatikan besar arusnya nanti besar arusnya saya naikkan tegangannya kalau besar tegangan yang kita buat sama saja 11,98 ini kita anggap meter presisi maka besar arus akan berbagi kalian perhatikan sudah berbagi ini saya naikkan jadi kita misalkan bila tegangan baterai lebih tinggi daripada tegangan PSU jadi ini saya misalkan tegangan baterai lebih besar daripada tegangan PSU kejadiannya seperti ini bila semuanya menyala yang bekerja tegangan baterai bila PSU dimatikan tidak masalah paham lemahannya bila tegangan baterai lebih tinggi mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian memahaminya dan skematika seperti ini oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalam wa rahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati